Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian settingan rahasia pemula yang bikin game Evoable 2024 Mobile lebih ringan. Jadi buat kalian yang merasa nge-lag atau patah-patah, gak semut pergerakannya ketika gameplay di Evoable 2024 Mobile, coba kalian gunakan settingan ini. Oke, kita langsung saja ke panduannya. Pertama langsung saja kalian buka menu ekstra. Kemudian buka menu pengaturan game. Selanjutnya settingan yang jarang diketahui untuk meringankan game Evoable Mobile sehingga permainan lebih cepat adalah di settingan grafisnya, teman-teman. Karena dulu gue juga asal main aja, pas main ngerasa nge-lag, patah-patah pergerakannya, gak semut gitu, gue mulai dokumentasi. Hingga akhirnya gue nemu panduan yang menyarankan untuk setting di bagian grafis ini. Intinya setting grafis sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Kalau perangkat yang kalian gunakan bisa gameplay di settingan grafis tinggi, dengan laju bingkai 60 fps, tanpa nge-lag, kenapa enggak kan? Karena di settingan ini kalian bisa bermain dengan tampilan yang lebih real, membuat pengalaman main game Evoable lebih menyenangkan. Namun kalau kalian di settingan grafis ini malah nge-lag saat gameplay, coba kalian turunkan grafisnya ke standar. Namun laju bingkainnya tetap 60 fps, agar pergerakannya tetap semut atau halus gitu. Kalau masih patah-patah juga saat gameplay, coba kalian turunkan lagi sampai kalian menemukan settingan yang sesuai dengan perangkat kalian. Nanti pasti bakalan nemu settingan yang bikin gameplay di game Evoable jadi lancar. Kalau mentok di settingan grafis terendah, dengan laju bingkai 15 fps, teman-teman masih ngerasain nge-lag saat gameplay, itu sudah fix perangkat atau HP kalian yang harus di-upgrade. Karena emang perangkat yang kalian gunakan sudah tidak bisa memainkan game Evoable dengan lancar. Bisa jadi RAM-nya yang kecil dan prosesornya yang sudah keluaran lama. Intinya settingan di grafis ini pengaruhnya di tampilan, semakin tinggi maka tampilannya semakin real. Pemainnya mulutnya bisa bergerak, ada kameramennya, dan ada penonton, dan juga ada suara di dalam stadion, sekaligus ada juga suara komentatornya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah grafisnya, tampilannya nggak sebagus di grafis tinggi. Apalagi kalau kalian setting di settingan grafis terendah, yang memprioteskan main, saat gameplay tidak ada penontonnya, tidak ada suara komentatornya, dan pemainnya nggak real face. Kalau laju bingkai itu pengaruhnya ke pergerakan pemain, laju bola, dan pergerakan kameranya. Jadi gue harap penjelasan ini bisa bikin kalian lebih paham terkait settingan grafis di game Evoable 2024 versi mobile. Semoga video ini bermanfaat, jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.